Daftar 16 tersangka kasus korupsi Timah rugikan negara Rp271 triliun, salah satunya Harvey Moeys. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung, jadi sorotan. Sementara, total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. 1. Terbaru, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeys ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu Malam, tanggal 27 Maret tahun 2024, lalu. 2. Krasirich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim yang juga menjadi tersangka sehari sebelumnya. Ia merupakan manajer PT Kuantum Skyline Exchange. 3. M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah. 4. Emil Emindra, EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Baca, Harvey Moeys jadi tersangka kasus korupsi, disebut jadi inisiasi penambangan liar komoditas Timah V. 5. Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. 6. Pemilik CV Venus Inti Perkasa, VIP, Tamron alias EON, TN. 7. Manajer Operasional CVVIP, Ahmad Albani, A. 8. Komisaris CVVIP, BAI 9. Direktur Utama CVVIP, HT alias ASN 10. 7. General Manager PT Tinindo Internusa, TIN, Rosalina, RL. 11. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, SBS, berinisial RII-12. SG alias AU selaku penelitian.